Halo, aku Shia Panyolat Dojo. Kali ini aku mau bikin no-bake cheesecake tapi pakai blender aja nih. Nah, langsung aja ya kita buat. Aku ada Marie Regal sama butter yang udah dicairin. Kali ini aku pakai blender dari Signora. Jadi blendernya dia ada dua macem. Ada yang kayak gini, kecil. Kalau yang ini lebih buat blender apa aja. Dan dia juga udah ada saringannya nih di dalam sebenernya gitu. Jadi kalau kalian taruh buah di dalam sebenernya bisa langsung gitu. Ini aku hancurin dulu. Nggak hancurin sih, dipatah-patahin aja biar gampang. Oke, udah gampang banget cepet. Karena pakai blender dari Signora ini tuh dia tajam banget ya. Apa, pisaunya yang di dalam. Terus ini udah aku siapin melted butter. Sampai dia teksturnya berpasir-pasir. Jadi kayak sedikit-sedikit menggumpal gitu. Oke. Abis ini kita langsung taruh di cetakannya. Ini cetakannya aku pakai flame ring kayak gini. Nah, ini kalau udah diratain gini. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam kukah. Cuma biar cepet. Jadi aku mau taruh di freezer. Selanjutnya kita tinggal bikin isiannya nih. Atau si cheesecake-nya sendiri. Itu ada cream cheese yang pastinya. Nah, enaknya lagi juga kalau kalian beli produk-produk dari Signora. Itu dapat buku juga nih. Jadi buku-buku resep. Nah, jadi dalam buku-buku resep ini tuh banyak banget nih resep-resepnya. Yang kalian bisa langsung praktekin gitu aja. Tuh, ada sambal. Ada baso. Oke, sekarang aku mau masukkan cream cheese-nya. Dan vanilla bean. Wuh, ini gendut banget. Banyak. Nah, isiannya hitam-hitam gini ya emang. Oke, ini udah kelar. Tinggal kita tolong aja. Nah, terus ini aku masukkan lagi ke dalam freezer ya. Biar cepet. Sisanya aku kasih si lotus biskop. Tadah, udah kelar. Nah, ini udah keras. Tinggal kita tolong. Kita dinginin dulu. Kalau udah dingin, terus kita plating. Nah, ini udah beku ya dia. Udah aku diemin di kulkas. Ini aku masukkan. Ding! Tada! Terus kita parotin coklat. Ini nih ya, no-bag cheesecake-nya udah jadi. Ada dua layer cakep banget. Dan patinnya enak. Jangan lupa dipraktekin di rumah. Kalau udah dipraktekin, dipoto dan di-take ke aku ya. Thank you banget udah nonton webisode kita kali ini. Jangan lupa nonton webisode-webisode kita yang lain. Tetap sama aku, Chef Kayu Pardajan. Terima kasih udah. Take care. Tapi, tapi... Terima kasih.